Pada suatu hari di Moskow, seorang prajurit yang sedang berlibur yang bernama Oleg sedang makan malam bersama pacar barunya yang bernama Alena. Saat mereka kembali ke apartemen, tiba-tiba terjadi sesuatu yang aneh. Saat mereka melihat siaran televisi, mereka berdua terkejut setelah mengetahui kalau seluruh dunia mengalami pemadaman listrik secara serentak. Namun anehnya, sebagian wilayah Rusia termasuk Moskow tidak terpengaruh peristiwa ini. Mereka menyebut wilayah yang tidak mengalami pemadaman ini disebut lingkaran kehidupan karena mereka tidak tahu nasib orang-orang di luar lingkaran ini karena semua jalur komunikasi terputus. Semua orang pun bingung karena tidak ada pencana apapun yang terjadi barusan. Untuk mengetahui nasib orang-orang yang ada di luar lingkaran kehidupan, militer Rusia mengirim beberapa pasukan yang ada di dalam lingkaran kehidupan untuk memeriksa wilayah di luar lingkaran kehidupan yang disebut zona karantina. Mayor Dolmatov ditunjuk untuk memimpin pasukan pengintai menuju kota Kirov yang masuk ke dalam zona karantina. Di antara pasukan itu, terdapat juga seorang jurnalis yang bernama Olya. Sesampainya di kota Kirov, kota itu terlihat begitu gelap tanpa ada cahaya lampu sedikitpun. Saat mereka masuk ke dalam supermarket yang ada di sana, mereka melihat semua orang yang ada di dalam supermarket telah tewas. Namun anehnya, tidak ada luka sedikitpun pada tubuh mayat-mayat itu. Mayor dan pasukannya kemudian bergerak ke atas gedung untuk memeriksa lebih lanjut. Mereka memasuki sebuah apartemen dan menemukan makanan di atas meja makan yang masih rapi. Mereka juga tidak menemukan mayat di rumah itu seperti di supermarket tadi. Seorang prajurit yang bernama Kolia tiba-tiba diserang. Mayor dan prajurit yang lainnya pun menolong Kolia. Mereka menembaki orang yang menyerang Kolia. Namun orang itu keburu-kabur. Mayor kemudian memutuskan untuk kembali ke dalam markas menggunakan helikopter. Di sini Mayor bertanya kepada Kolia, seperti apa orang yang barusan menyerangnya. Kolia menjawab kalau dia tidak sempat melihat wajah si penyerang. Mayor kemudian melaporkan kepada markas kalau tidak ada tanda-tanda kehidupan di wilayah Kirov. Mereka hanya ditemui oleh seorang penyerang yang tidak diketahui identitasnya. Sebulan kemudian, setelah beberapa pasukan dikirim untuk memeriksa wilayah di luar lingkaran kehidupan, dipastikan lebih dari 100 juta warga Rusia yang ada di luar lingkaran tidak diketahui keberadaannya atau sudah meninggal. Sementara itu, pihak berwenang menyuruh warga yang ada di dalam lingkaran kehidupan untuk tetap tenang. Semua warga sipil yang masih hidup pun akhirnya ditarik untuk bergabung dengan militer. Salah satunya adalah Yura. Seorang supir taksi yang terpaksa harus meninggalkan ibunya yang menderita Alzheimer untuk bergabung dengan militer. Yura bergabung dengan Oleg di dalam pos militer di wilayah perbatasan Kirov. Mayor Dolmatov kemudian mengajak Letnan Kolonel Osmalov untuk memeriksa prajurit yang ada di dalam pos. Osmalov menjelaskan apa yang terjadi saat ini. Dia sudah mengirim beberapa tim untuk memeriksa zona karantina. Sampai saat ini, mereka tidak menemukan satupun warga sipil yang selamat. Mereka pun berinisiatif membawa mayat untuk diotopsi. Hasil otopsi menunjukkan kalau mayat itu tewas karena bahan beracun yang ternyata berasal dari dalam tubuhnya sendiri. Osmalov memerintahkan para prajurit yang ada di sini untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya agar para ilmuwan tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Selain itu, mereka juga harus mengamankan gudang senjata negara yang ada di dalam wilayah zona karantina. Namun mereka harus berhati-hati karena beberapa tim yang sebelumnya dikirim ke sana telah hilang kontak. Seluruh pasukan dan 79 tank yang dikirim ke sana menghilang tanpa kabar. Osmalov ingin mereka memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Malam harinya, tiba-tiba alarm tanda bahaya berbunyi. Semua pasukan bersiap dengan senjata mereka. Dari dalam radar, Kolonel Osmalov melihat pergerakan musuh yang mendekat dari dalam hutan. Musuh itu bergerak dengan kecepatan 20 km per jam. Sensor juga mendeteksi radiasi elektromagnetik dari makhluk itu. Tiba-tiba lampu pos padam. Dolmatov pun menembakkan flare sebagai penerang. Saat mereka mendengar pergerakan, semua orang pun mulai menembak. Ternyata musuh yang mereka hadapi bukanlah manusia, melainkan sekumpulan beruang besar. Keesokan harinya, setelah situasi kembali tenang, Oleg berhasil selamat. Namun tubuhnya terluka karena tertimba salah satu beruang. Yura kemudian datang menolongnya. Mereka lalu melihat jumlah beruang yang semalam menyerang mereka ada ratusan ekor. Oleg kemudian dibawa ke dalam klinik. Dia tidak menyangka kalau dokter yang merawatnya adalah kekasih barunya, Alena. Di tempat lain, Dolmatov tak habis pikir bagaimana bisa ratusan beruang bergerak menyerang pos ini. Osmalov lalu memberitahu kalau sebenarnya dia dan timnya menemukan beberapa orang yang sebelumnya tinggal di dalam zona karantina berhasil bertahan hidup. Namun terdapat keanehan dalam tubuh orang-orang yang selamat itu. Pikiran mereka menerima data seperti sinyal radio. Saat ini, para ilmuwan di rumah sakit berusaha memahami data apa yang dikirimkan ke dalam pikiran orang-orang itu. Salah satu orang yang berhasil selamat itu bernama Sasha. Sasha dirawat di rumah sakit militer pusat. Di dalam mimpinya, Sasha melihat banyak orang bergerak menuju suatu tempat. Di antara banyak orang itu, ada satu pemimpin yang mengendalikan mereka semua. Sasha pun kaget dan terbangun sebelum melihat pemimpin itu. Dia kemudian ditemui oleh seorang misterius yang mengaku bernama Z-nya. Z-nya berkata kalau dia dikirim oleh seseorang yang bernama Id. Z-nya menjelaskan kalau sebulan yang lalu terjadi serangan gelombang pertama yang menghancurkan semua benda elektronik. Dan kemudian serangan gelombang kedua, yaitu penghancuran diri dari semua organisme biologi seperti manusia. Dan kemudian nanti akan terjadi serangan gelombang ketiga, yaitu 160 juta mayat manusia dijadikan boneka untuk menyerang mereka yang masih hidup. 160 juta boneka manusia itu dikendalikan oleh seseorang. Serangan gelombang pertama dan kedua sudah terjadi, namun yang ketiga belum. Z-nya mengatakan kalau mereka bisa menghentikan serangan gelombang ketiga, yaitu dengan menemukan orang yang mengendalikan boneka-boneka itu. Z-nya membutuhkan bantuan Sasha karena hanya Sasha lah yang bisa mengetahui lokasi sosok si pengendali boneka itu berada. Sasha yang ketakutan pun menolak untuk membantu. Sasha kemudian meminta prajurit yang menjaganya untuk mengusir Z-nya. Namun anehnya, prajurit-prajurit itu tidak melihat sosok Z-nya. Mereka menganggap Sasha sedang berhalusinasi. Di tempat lain, pasukan militer kembali bergerak memasuki zona karantina. Namun di tengah perjalanan, mereka berhenti. Mereka pun terkejut melihat tank-tank yang sebelumnya dikirim ke zona karantina sudah hancur lebur. Mereka juga melihat bangunan-bangunan yang ada di sana hancur seperti bekas terjadi peperangan yang dahsyat. Peristiwa ini membuat semua orang yang ada di dalam lingkaran kehidupan panik. Sampai sekarang, pemerintah belum mengumumkan apa yang sebenarnya terjadi dan siapa musuh mereka. Pimpinan militer akhirnya membentuk beberapa tim pengintai untuk masuk lebih dalam ke dalam zona karantina. Karena mereka juga harus mengamankan gudang senjata yang ada di luar sana agar tidak disalahgunakan oleh pihak musuh. Yura ikut ke dalam tim tujuh. Tim itu dipimpin oleh Letnan Maksim. Sang reporter Olya juga ikut rombongan ini. Mereka pun bergerak menuju Kirov. Sesampainya di sana, setelah memeriksa lingkungan sekitar yang terlihat sepi, Letnan menyuruh pasukannya untuk masuk ke dalam salah satu gedung apartemen untuk beristirahat dan mengamati sekitar. Keesokan harinya, Yura melihat pintu minimarket di seberang gedung terbuka. Yura yang curiga kemudian meminjam kamera milik Olya. Dan benar saja, di dalam rekaman saat mereka pertama datang ke sini kemarin, pintu minimarket itu tertutup. Yura pun yakin ada seseorang yang membukanya. Yura dan dua prajurit kemudian memutuskan untuk memeriksa minimarket itu. Di dalam, mereka tidak menemukan siapapun di sana. Namun ada bekas makanan berserakan di lantai. Itu artinya, ada seseorang yang masuk ke sini untuk mengambil makanan. Letnan pun memasang perangkap menggunakan granat untuk menangkap orang itu. Malam harinya, granat jebakan tiba-tiba meledak. Yura dan timnya bergegas menangkap orang itu. Mereka menemukan seorang remaja laki-laki tergeletak di dalam minimarket. Orang itu masih hidup meski tubuhnya penuh luka. Mereka pun membawa remaja itu ke dalam apartemen. Untunglah remaja itu berhasil disadarkan kembali. Remaja itu terlihat ketakutan. Letnan kemudian menyuruh remaja itu untuk tenang karena mereka ada di sini untuk melindunginya. Tiba-tiba remaja itu menusuk leher Letnan hingga tewas. Para prajurit yang ada di sana pun langsung menembaki remaja itu hingga tewas. Di tempat lain, Oleg yang kakinya sudah sembuh bergabung dengan tim lain menuju desa Garkino. Sesampainya di sana, Letnan menyuruh anggotanya untuk memeriksa sekitar. Salah satu prajurit yang bernama Senchuk terluka terkena besi saat sedang memeriksa satu kontener. Keesokan harinya, Alena digirim ke tempat ini untuk mengobati Senchuk. Oleg tentu saja senang melihat kekasihnya datang ke sini. Setelah memeriksa luka Senchuk, Alena mengatakan kalau Senchuk harus dibawa kembali ke dalam markas karena lukanya cukup parah. Di tempat lain, di dalam rumah sakit, Shasha yang sudah agak baikan duduk di teras rumah sakit. Tiba-tiba ada seorang misterius duduk di sampingnya. Orang itu mengaku bernama It. Shasha pun panik karena menganggap dirinya sedang berhalusinasi lagi. It kemudian menyuruh Shasha untuk tenang karena waktu mereka tidak banyak. Hanya Shasha yang bisa menemukan orang yang mengendalikan serangan gelombang ketiga nanti. Shasha kemudian berkata kalau dia memang melihat orang yang dimaksud di dalam mimpinya. Namun Shasha yang ketakutan menolak untuk membantu. It kemudian membuka penutup mulutnya. Ternyata dia adalah alien. Shasha pun semakin panik. Melihat ada sesuatu yang aneh, Osmalov kemudian datang. Shasha pun tenang karena Osmalov ternyata bisa melihat sosok It. Osmalov lalu memanggil prajurit untuk mengepung It. Ternyata It memiliki kemampuan mengendalikan pikiran manusia. Dia membuat prajurit mengarahkan senapanya ke arah Osmalov. It menciptakan ilusi dengan merubah dirinya tampak seperti Osmalov dan sebaliknya. Osmalov yang terpojok pun akhirnya menurunkan senjatanya. It memberitahu kalau jutaan alien seperti dirinya sedang dalam perjalanan menuju bumi untuk menghancurkan semua manusia dan kemudian menguasai bumi. It memberitahu kalau kali ini dia berada di pihak manusia, dia akan membantu menjaga hal itu terjadi. Di dalam markas, It menjelaskan kalau ratusan juta manusia terkena radiasi sehingga pikiran mereka bisa dikendalikan menjadi boneka alien. Saat serangan radiasi itu terjadi, bulan menghalangi wilayah ini. Membuat wilayah yang berbentuk seperti lingkaran ini terbebas dari radiasi dan kemudian disebut sebagai lingkaran kehidupan. Namun, dalam waktu dekat ini, para manusia yang sudah menjadi boneka alien akan datang menyerang orang-orang yang ada di dalam lingkaran kehidupan ini. It memberitahu alasan kenapa kaumnya berniat menjajah bumi, yaitu karena planet mereka akan segera punah karena matahari mereka sudah tua. Sementara matahari yang menyinari bumi masih relatif muda, kaumnya akan bisa tinggal di bumi untuk waktu yang cukup lama. It menjelaskan, kalau sebenarnya rencana untuk menguasai bumi sudah dijalankan sejak 200 ribu tahun yang lalu. Dahulu, kaumnya lebih dulu mengirim senjata biologis menggunakan pesawat kecil yang bisa melesat dengan kecepatan cahaya sehingga bisa sampai lebih dulu di sini sejak 200 ribu tahun yang lalu. Senjata biologis itu dikirim untuk bisa menguasai bumi lebih dulu sembari menunggu pesawat mereka yang jauh lebih besar yang tidak bisa melesat dengan kecepatan cahaya yang baru akan tiba di sini 200 ribu tahun kemudian. Selama 200 ribu tahun ini, senjata biologis yang mereka sebarkan di bumi telah bekerja dengan sangat baik. Senjata biologis itu menghabisi semua bentuk kehidupan yang berbahaya. Ternyata, senjata biologis yang dimaksud adalah manusia itu sendiri. Kaum It sengaja menurunkan manusia di bumi yang didesain untuk saling membunuh dan saling menghancurkan di muka bumi. Manusia adalah produk rekayasa genetika dari kaum It. Mereka memiliki DNA yang sama. Setelah semua umat manusia sudah berhasil mereka kendalikan, maka pesawat besar yang membawa kaumnya akan mulai mendarat di bumi. Jika sesuai perhitungannya, It mengatakan kalau pesawat besar yang membawa kaumnya itu akan tiba di bumi besok. It berkata kalau kaumnya memiliki cara untuk meregenerasi sel tubuh mereka secara sempurna, membuatnya bisa hidup abadi. Namun mereka tetap akan bisa mati jika dibunuh. It mengatakan kalau 200 ribu tahun yang lalu, dia tiba di bumi membawa penih manusia bersama satu alien lain yang bernama Ra. Ra adalah alien yang mengendalikan pikiran manusia-manusia yang ada di dalam zona karantina ini. Untuk itulah, It harus membunuh Ra untuk menghentikan semua ini. Namun dia harus menemukan lokasi keberadaan Ra terlebih dahulu dengan bantuan Shasha. Shasha harus dibawa ke dalam pos yang dekat dengan zona karantina. Osmalov kemudian mendapatkan kabar kalau semua tim pengintai yang sebelumnya disebar diserang oleh sekelompok manusia yang pikirannya dikedalikan oleh sesuatu. Di dalam pos militer perbatasan, Dolmatov melihat beberapa rudal flare berwarna ungu dan merah di langit yang dikirimkan oleh para tim pengintai, menandakan kalau mereka telah diserang. Beberapa saat kemudian, Osmalov, Shasha, It, dan Zenya tiba di pos militer perbatasan. Bersama Dolmatov, mereka kemudian pergi ke sebuah ruangan yang tenang agar Shasha bisa berkonsentrasi. It kemudian membantu Shasha masuk ke dalam alam bawah sadar. Shasha kemudian melihat penampakan Ra yang sedang berdiri di atas sebuah gedung. Shasha menggambar gedung itu di kertas. Setelah kembali sadar, Shasha mengatakan kalau Ra ada di pusat kota Kirov. It pun mengajak mereka untuk bergegas menuju pusat kota Kirov. Dolmatov yang bingung bertanya apa yang sedang terjadi. It dan Osmalov pun menjelaskan semuanya kepada Dolmatov. Awalnya Dolmatov tidak percaya. Namun setelah dia mendapatkan info, kalau serangan gelombang ketiga sudah dimulai, jutaan orang menyerang lingkaran kehidupan di Moskow, Dolmatov pun akhirnya percaya. Sebelum pergi, Shasha memberitahu It kalau di alam bawah sadar tadi, Ra berhasil menatap wajahnya. Shasha pun sangat ketakutan. It kemudian menyuruh Shasha untuk tetap berada di pos. Dia tidak usah ikut. Dolmatov, Osmalov, It, Zenya, dan beberapa pasukan pun mulai bergerak menuju kota Kirov menggunakan tank. Di tengah jalan, Osmalov baru sadar kalau Shasha ternyata tidak ada di antara mereka. Tiba-tiba rombongan itu berhenti. Mereka kemudian melihat ada begitu banyak rudal mengarah ke dalam pos perbatasan. Rudal-rudal itu menghancurkan pos dan membunuh semua orang yang ada di sana, termasuk Shasha. Osmalov yang marah kemudian menodongkan pistol ke arah It. Ternyata It sudah tahu kalau Ra pasti akan menyerang Shasha. Jadi dia menyuruh Shasha tetap tinggal di dalam pos. Jika Shasha ikut rombongan ini, mereka semua pasti akan mati. Perjuangan mereka akan sia-sia. Setelah mendengar penjelasan ini, mereka pun melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, setelah serangan brutal yang sebelumnya dialami, yang berhasil selamat dari tim Yura hanyalah Yura dan Olya. Mereka berdua pun memutuskan pergi menuju Karkino karena semalam mereka melihat flare ungu ditembakkan dari arah sana. Itu artinya masih ada prajurit yang berhasil selamat. Sesampainya di sana, Yura bertemu dengan Oleg. Di dalam tim Oleg, hanya dia dan Alena dan satu prajurit yang selamat. Tak berapa lama kemudian, Dolmatov dan rombongan datang. Dolmatov mengatakan kalau mereka tidak bisa kembali ke dalam markas karena markas telah hancur. Saat ini, mereka akan pergi ke Kirov. Dolmatov pun memerintahkan prajurit yang tersisa untuk ikut dengannya. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di kota Kirov. Dolmatov heran, kenapa mereka tidak diserang oleh para boneka-boneka alien. It pun memberitahu, kalau Ra mengira It sudah mati di dalam pos. Selain itu, It menggunakan kekuatannya agar mereka tidak terdeteksi. Namun kekuatan It akan melemah jika dia semakin dekat dengan Ra. Setelah beberapa saat berkendara, benar saja, tiba-tiba jutaan boneka alien muncul menghadang mereka. Dolmatov pun memelintahkan untuk tetap maju meskipun harus membunuh orang-orang itu. Mereka pun akhirnya berhasil sampai di gedung tempat Ra berada. It langsung naik ke atap bangunan bersama Yura dan dua prajurit untuk membantunya. Sementara yang lain berjaga di luar gedung. Mereka harus menghalangi jutaan manusia yang akan datang menyerang. Dolmatov lalu menyuruh Zenya, Olya dan Alena bersembunyi karena mereka bertiga adalah warga sipil. Mayat-mayat manusia boneka alien itu pun mulai berdatangan. Paku tembak tak bisa dihindari lagi. Sementara itu di dalam, jalan menuju atap gedung juga dihalangi oleh boneka-boneka alien. Setelah pertempuran yang sengit terjadi, karena musuh terus-terusan berdatangan dan tidak kunjung habis, Osmalov dan Olek mengajak yang lain untuk naik ke atas. Sementara Mayor Dolmatov dan timnya akan berusaha menahan boneka-boneka alien itu dengan sekuat tenaga. Di atas, hanya It dan Yura yang berhasil mencapai atap gedung. Mereka berdua melihat Ra yang ada di sana. Yura berusaha menyerang, namun Ra melemparnya hingga hampir terjatuh. Ra dan It kemudian bertarung dengan sengit. Di bawah, sebuah truk berisi bahan bakar yang ditempeli bom kemudian meledak. Kesempatan ini dimanfaatkan It untuk mengambil benda berbentuk kotak milik Ra. It dan Yura kemudian bekerja sama untuk membunuh Ra. Ra pun akhirnya berhasil dibunuh. It kemudian menepati janjinya. Dia menetralisir semua boneka alien, membuat orang-orang yang ada di bawah kendali alien itu mati. Melihat hal ini, Zenya pun merasa ketakutan, karena satu alien bisa membunuh ratusan juta manusia sekaligus. Ketakutan itu bertambah ketika It mengatakan kalau di dalam pesawat masih ada jutaan alien seperti dirinya yang sedang bergerak menuju ke sini. Osmalaf pun bertanya apa yang selanjutnya harus mereka lakukan. Secara mengejutkan, It berkata kalau sebenarnya dia bisa saja mencegah serangan radiasi yang menguasai manusia terjadi. Namun hal itu akan memancing pesawat alien berubah menjadi mode perang. It berencana mengendalikan semua alien dan juga semua manusia yang tersisa. Dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Alena yang marah pun menodongkan senjatanya ke arah It. Melihat hal ini, Yura melarang Alena membunuh It. Karena menurutnya, It adalah harapan mereka satu-satunya untuk menghadapi jutaan alien yang akan datang. Melihat ada kesempatan untuk membunuh It, Zenya berusaha menusuknya. Namun yang dia tusuk ternyata adalah Osmalaf. Oleg kemudian maju mendekati It. Namun Yura menghadangnya. Akhirnya kedua orang itu pun saling bertarung satu sama lain. Dengan susah payah, Yura berhasil mengalahkan Oleg. Olia kemudian menembak Yura. Zenya kembali berusaha menusuk It namun gagal. Oleg pun mengambil pistol dan menembak It. It pun merubah wujudnya menjadi ayah Oleg dan kemudian melakukan kaki punsin menjadi banyak. Zenya yang menyadari mana It yang asli kemudian mendorong It hingga terjatuh dari atap gedung. Mereka berdua pun akhirnya tewas. Beberapa saat kemudian, sebuah pesawat besar muncul dari atas langit. Pesawat itu akhirnya mendarat. Namun setelah ditunggu, tidak ada satupun alien yang keluar. Oleg, Alena, dan Olya yang penasaran kemudian memutuskan untuk mendekati pesawat itu. Mereka akan berjuang sampai titik darah penghabisan. Sebelum memasuki pesawat, Oleg dan Alena mengambil senjata. Sementara Olya mengambil sebuah kapak. Di dalam pesawat, mereka pun kaget melihat jutaan tabung cryogenik berisi alien-alien yang sedang tertidur. Kotak milik ray yang dibawa Oleg kemudian menyala dan membuat sebuah pipa besar berisi cairan oksigen bergerak. Cairan itu mengalirkan oksigen ke dalam semua pipa yang terhubung ke dalam tabung. Olya lalu menggunakan kapaknya untuk menghancurkan pipa cairan. Dan berhasil, hal itu bisa membunuh ribuan alien sekaligus. Mereka bertiga kemudian berpencar untuk membunuh semua alien yang ada di sana. Saat mereka sampai di barisan tabung terakhir, mereka bertiga tidak tega melihatnya. Karena yang ada di dalam tabung barisan ini, semuanya adalah anak-anak. Akhirnya, Oleg, Alena, dan Olya hanya bisa menyaksikan para anak-anak alien itu keluar dari dalam tabung cryo. Mereka akan menggunakan bocil-bocil alien itu untuk mengemis di lampu merah. Dan berakhirlah alur cerita film The Blackout ini, guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah jangan pernah meremehkan mati lampu. Bisa jadi PLN sudah dikuasai oleh alien. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan follow media sosial kami. Sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye! Terima kasih telah menonton!